Dituntut 12 tahun penjara, terdakwa Mario Dandi menyampaikan nota pembelayan atau pledoi dalam kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora pada hari ini. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mario Dandi menyatakan bersedia membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sesuai kemampuan dan kondisinya saat ini. Dalam nota pembelaan pribadinya, Mario mengaku penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora telah berdampak buruk pada keluarganya, terutama pada sang ayah Rafael Aluntri Sambodo yang saat ini terjerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Pada kesempatan yang sama, Mario Dandi juga membuka suara soal restitusi atau ganti rugi sebesar Rp120 miliar yang harus dibayarkannya kepada David Ozora. Mario menyatakan bersedia membayar restitusi sesuai kemampuan dan kondisinya saat ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sangat terkejut ketika mendengar jumlah restitusi yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Sejak awal kejadian, pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami keluarga korban menjadi suatu beban moral bagi saya. Dengan jumlah restitusi yang sangat besar tersebut, maka dengan itikat baik, saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya. Yang mana saat ini, saya sedang menjalani hukuman pidana, belum mempunyai penghasilan, dan tidak memiliki harta apapun. Saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan hal ini sesuai dengan kondisi saya dan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio, penjara 12 tahun. Menurut Jaksa, perencanaan dilakukan Mario bersama terdakwa lainnya, Sen Lukas dan juga anak AG. Selain tuntutan 12 tahun penjara, Jaksa juga menuntut Mario Dandi dan dua terdakwa lainnya, yakni Sen Lukas dan anak AG, untuk membayar restitusi terhadap David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Restitusi akan diganti hukuman tujuh tahun penjara jika para terdakwa tidak mampu membayarnya. Sementara itu, Sen Lukas dituntut lima tahun penjara. Sen dianggap ikut dalam perencanaan penganiayaan dan sadar dengan motif penganiayaan terhadap korban David Ozora. Lalu kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa. Tifa, selain soal restitusi sebesar 120 miliar rupiah, apa saja poin-poin yang telah disampaikan oleh terdakwa Mario Dandi dalam nota pembelaannya? Sehubungan dengan restitusi sebetulnya sekalipun ia menyampaikan siap untuk membayar, tapi catatannya adalah ia siap membayar ganti rugi kepada David Ozora atas tindakan yang menganiaya berat dengan rencana terlebih dahulu kalau berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penutup Umum ini sesuai dengan kemampuannya. Mengingat ia belum punya aset, ia belum punya pendapatan tetap, belum punya gaji tetap begitu, sehingga tidak mampu untuk membayar keseluruhan tanggungan yang dibebankan kepada dirinya sesuai dengan perhitungan dari Limbaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebesar 120,3 miliar rupiah lebih. Itu pun tidak dibebankan angka 120M itu hanya kepada Mario Dandi, tapi juga untuk terdakwa Shen Lucas Pangodian Lombantoruan. Hal lain yang juga menjadi perhatian saya selama pembacaan pembelaan pribadi oleh Mario Dandi Satrio ini adalah, garis besarnya adalah rasa menyesal dan permohonan maaf. Rasa menyesal serta permohonan maaf pertama yang sampaikan kepada David dan juga keluarga serta menyadari atau menyesali atas segala tindakannya membuat akhirnya David Ozora ini mengalami cadra cukup serius terutama pada bagian syaraf sehingga sampai dengan saat ini setidaknya yang terakhir kami pahami dari pihak keluarga masih melakukan pengobatan, masih melakukan terapi untuk David Ozora ini sehingga bisa pulih begitu, jauh lebih pulih ketimbang kondisi beberapa waktu sebelumnya. Dan juga disampaikan ada doa kepada David untuk bisa segera pulih dan sehat. Itu permohonan maaf pertama. Permohonan maaf kedua ia sampaikan juga kepada keluarganya, terlebih kepada sang ayah Rafael Aluntri Sambodo karena imbas dari perbuatannya ini atau proses hukum yang sedang ia jalani ini, sang ayah juga terjerat kasus hukum. Ada dua kasus yang menjerat, jadi dugaan gratifikasi serta dugaan tindak pidanda pencucian uang yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga ada permohonan maaf kepada ibunya atas segala hal yang dialami oleh keluarga. Kemudian permohonan maaf berikutnya ditujukan kepada AG, pelaku anak AG yang sudah dijatuhi Fonis tiga setengah tahun kurungan penjara di LPKA, sedang menjalani masa eksekusi pidana begitu. Dan ia menyampaikan permohonan maaf, rasa menyesal dan ada rasa kecewa begitu. Dan disebutkan kalau saya kutip pernyataan dari Mario tadi dalam pembelaan pribadi, tak terbayang hubungan ini dapat cobaan begitu berat. Ditambah ia mengabut ada kerinduan mendalam di situ. Kemudian juga disampaikan permohonan maaf kepada Shane Lucas yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia menyebut bahwa Shane Lucas ini sama sekali tidak tahu apapun tentang masalah yang sedang dialaminya begitu. Dan menempatkan dia dalam situasi yang sulit. Itulah permohonan maaf yang disampaikan oleh Mario dan Disatrio dalam nota pembelaan pribadinya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas baik yang secara langsung atau tidak langsung terimbas atas kasus ini. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian di sini dalam nota pembelaan pribadi yang disampaikan oleh Mario dan Disatrio. Ia berharap bahwa Majelis Hakim bisa menyatukan putusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ditambah lagi ada kondisi dari kondisi sosiologis yang dialami oleh dirinya yang sudah mendapatkan penghukuman begitu. Dari masyarakat atas segala pemerintahan berhubungan langsung dengan kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora ini. Disampaikan juga bahwa dengan usianya yang masih muda diharapkan bisa ada keringanan pidana terhadap dirinya. Karena kalau kita ingat lagi dalam surat ataupun juga nota tuntutan yang dicampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang pekan lalu, Mario dan Disatrio ini dijerat pidana sesuai dengan pasal penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dengan dijatuhi tuntutan pidana maksimal dalam aturan itu. 12 tahun kurungan penjara. Ditambah ada beban restitusi kepada dirinya bersama dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama dengan membayar 120 miliar rupiah lebih. Apabila kemudahan restitusi itu tidak bisa dibayar oleh Mario dan Disatrio maka akan ada pidana penjara tambahan selama 7 tahun. Faktor-faktor yang memberatkan posisi Mario dan Disatrio dalam kasus ini ia disebut turut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap David Ozora disebut pula perbuatan Mario ini sangat tidak manusiawi karena sadis hingga mengakibatkan David mengalami kerusakan otak hingga amnesia. Hal lainnya yang juga menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tindakan dari Mario ini sudah merusak masa depan korban David Ozora dan dari keterangan ataupun juga dari pengakuan Mario dan Disatrio dalam persidangan beberapa waktu lalu ia mengakui ada kebohongan, dia tidak mengakui atau tidak menyampaikan secara benar sejumlah fakta-fakta saat dimintai keterangannya dalam proses penyidikan kasus ini dan tidak ada upaya perdamaian antara dirinya dan dengan pihak keluarga korban. Sekarang masih dibacakan nota Play Doi dari penasihat hukum David saya koreksi, penasihat hukum dari Mario Dadi Satrio di ruang persidangan. Baik terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Tifa Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.